dan Faktual Hukum puasa syawal sendiri adalah sunnah berdasarkan Ibadah-ibadah sunnah itu lebih utama harus dilakukan Lebih utama untuk dilakukan Jadi apabila kalian itu sakit atau dalam perjalanan itu fa'id datu min ayya minuhur maka mengganti pada hari yang lain termasuk ketika perempuan itu berhalangan Tetap di kajian kini mencari solusi secara islami SBO News Update dan Faktual Acara ini dipersembahkan oleh Emerald Group Terima kasih telah menonton! 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 dan CEO sekaligus founder PT Bisa Antar Indonesia yang merupakan pemilik, pengelola, dan pemegang kuasa penuh dari aplikasi Bistar. Bistar sendiri adalah aplikasi baru transportasi online yang langsung bisa beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Aplikasi ini mudah karena aplikasi driver dan penumpang jadi satu. Aplikasi Bistar sementara hanya bisa diunduh di Android. Untuk aplikasi iOS akan segera hadir. Konsepnya siapapun yang memiliki kendaraan bisa menjadi driver. Kendaraan pun beragam dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, hingga motor gerobak. Anda pun bisa mendapat kesempatan menambah penghasilan dari kendaraan Anda di manapun Anda berada. Seperti apa kiat sukses dari seorang Hashim Muhammad Abdul Haq yang mengembangkan transportasi online Bistar? Kita ikuti dialog penuh inspiratif bersama Hashim Muhammad Abdul Haq di program Miliarder Muda. Malam hari ini Anda sudah tepat di depan layar kaca Anda karena ini acara yang luar biasa, Miliarder Muda Inspiring People dan kita sambut luar biasa tamu saya, Hashim Muhammad. Selamat malam Pak, luar biasa, pas banget, teman lama ya, teman lama itu gini, kalau teman baru gimana tadi selamannya? Oh iya biasa aja, oke silahkan duduk, wow keren banget tadi profilnya. Kalau kita lihat ya backgroundnya tadi, apalagi bisnis yang sedang sekarang lagi dibangun gitu, itu adalah sebuah bisnis impian kita sebuah, ini kita ada anak-anak muda di sini ya, khususnya anak-anak muda Surabaya, bahwa kreativitas itu betul-betul tiada batasnya, apalagi di zaman yang luar biasa ini ya, aplikasi itu, ini mungkin impian bagi banyak orang ya, nah ini mungkin sebenarnya meskipun katakanlah ini banyak yang perlu kita tanyakan, tapi tentang kegiatan saat ini, yang lagi disibuk-sibuk apa nih kira-kira mahasiswa? Saya kegiatan yang pasti yang perusahaan yang sudah paling lama saya jalani adalah percetakan, kemudian beberapa tahun yang lalu mulai memasuki dunia properti juga. Itu aja sih, tapi kalau sehari-hari mungkin lebih ke percetakan dan perumahan. Percetakan dan perumahan ya, sebenarnya kalau kita perhatikan, ini sebenarnya kan berarti untuk memunculkan ide ya, tentu saja saya yakin pemirsa malam hari ini juga sangat fokus tentang bisnis aplikasi yang dibangun, karena itu betul-betul menginspirasi ya, karena kita tahu nih kalau kita baca-baca ya, kita baca-baca, kalau bisnis aplikasi itu kan saat ini ya, kalau yang kita dengar ya, kisah-kisah inspiratif yang terlebih dahulu ada gitu kan, ada Gojek, terus kemudian ada Bukalapak, atau Toko Bedia gitu, masih banyak lagi yang lainnya seperti itu gitu ya. Nah ini kemudian Anda tiba-tiba masuk ke sana gitu loh. Yang saya tahu sendiri ya, ini padahal dulu sebenarnya diperlukan background apa atau diperlukan ide apa untuk masuk ke sebuah bidang aplikasi itu. Begini Pak Amin, kita sama-sama pengusaha ya, jadi saya rasa pengusaha itu kuncinya adalah ke peluang, bukan ke bidang gitu loh. Lebih-lebih seperti itu. Sekarang pakai mic aja mohon maaf nih ya Pak. Ini suaranya biar lebih mengembang. Karena kita ada 2.568 penonton yang ada di sini. Setengah. Jadi intinya bagi saya, pebisnis itu lebih ke peluangnya. Jadi bukan pada bidang apanya gitu. Oke. Saya nggak akan peduli dengan, oh saya misalnya bidangnya dipercatakan saya hanya melihat peluang di dunia percatakan, tidak. Tapi begitu ada peluang yang bagi saya di situ bagus, pasti saya ambil. Intinya seperti itu, ngapain nggak gitu loh. Kita kan pengusaha gitu. Betul betul. Berarti memang adanya peluang terus kemudian bagaimana memanfaatkan peluang itu. Peluang itu. Karena yang namanya pengusaha itu tidak akan melewatkan peluang begitu saja. Saya yakin di sekitar Anda juga banyak sekali peluang gitu ya. Tapi kalau kita tidak mampu merubahnya menjadi sebuah rezeki, peluang itu mungkin berlalu begitu saja. Betul betul. Berarti sangat jeli nih ya. Nah sebelum katakanlah kita ngomongin tentang bistarnya. Tentu saja malam hari ini ya Mas Asim, ini adalah acara yang luar biasa sekali ya. Miliarder muda. Harapan kita itu dari kisah Anda, itu bisa menginspirasi teman-teman nih yang saat ini sedang menyaksikan acara ini. Tentu, tentu iya. Nah ini tentu kita mengawalinya dulu ya. Dulu Anda sempat kuliah di UGM. Betul. Betul ya. Terus kemudian tidak selesai. Betul. Nih ya, jadi. Si, tak catat ya. Apakala. Tidak selesainya nggak usah dibajar. Loh, saya baca ini. Oh iya iya iya. Oke oke. Tulisannya malah di fontnya ditebelin nih. Nggak selesai gitu kan. Tidak selesai gitu kan. Tidak selesai gitu kan. Jadi alumni UGM tapi yang tidak selesai. Jangan-jangan ada komunitasnya itu. Jadi saya rasa gini, kalau masalah tidak selesai berarti itulah hebatnya UGM. Saya dulu di teknik sipil UGM. Oke. Teknik sipil UGM. Ini saya takut ditelan mentah-mentah ya. Iya, iya iya. Ini kalau banyak yang lihat acara ini tiba-tiba berhenti kuliah ya. Supaya punya bisnis. Saya bacakan lagi backgroundnya. Selain katakanlah. Terus kemudian melanjutkan di sekolah internasional. Hubungan internasional. Terus kemudian menikah muda. Oh iya. Ini itu lulusan juga ya. Kenapa dibaca juga ya. Ini termasuk lulusan. Oh iya. Jadi miliarder muda ini, kita ini fokus kepada cerita sosok. Mas Asim ini. Yang saya tahu sendiri saat ini sukses begitu ya di aplikasi itu. Tapi sebelumnya kan saya tahu banget gitu loh. Bahwa awalnya dulu tidak seperti itu. Terus kemudian karena miliarder muda ini kan lebih ke sosok ya. Lebih ke sosoknya. Terus kemudian saat itu ya pada saat menikah muda. Terus kemudian apakah langsung menjalankan usaha atau gimana? Tentu. Namanya menikah kita harus punya tang jawab ya. Ya. Jadi otomatis saya waktu itu menikah di usia 22 tahun. Wah. Memang menikah itu muda? Mempertahankan ya? Ya saat itu juga langsung bekerja dong. Langsung kita bikin usaha. Langsung saya kebetulan waktu itu langsung menangani sebuah percatakan yang memang sebenarnya itu sudah lama oleh orang tua saya. Tapi waktu itu sedang vakum gitu ya. Sedang vakum. Kemudian saya ambil alif gitu. Oke baik. Jadi masa muda anda begitu selesai kuliah kemudian melanjutkan lagi menikah. Ternyata mewarisi usaha yang sebenarnya tidak begitu. Tidak begitu. Tidak begitu. Kondisinya sedang tidak bagus ya. Tidak bagus ya. Disitu berarti keadaannya kan gak apa ya tidak makmur begitu lah kurang lebih seperti itu ya. Boleh dibilang gitu ya. Mungkin itu nanti akan kita kupas lagi gitu ya. Dan jangan kemana-mana tetap di Milyarder Muda Inspiring People. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Emerald Group. Pembelian Kerpoisれ, Milyard Muda Azam��, Sobatu dan komunikasi. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati cara bayar, cash keras, cash bertahap atau angsuran super lunak marketing office di jalan raya mulia rejo nomor 96 mulia rejo sukun malang jawa timur 651 47 more info di 081-3756-3928 acara ini dipersembahkan oleh emerald group selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang namanya orang menikah muda itu kan saya yakin itu keadaan kan tidak tertata terus kemudian saat itu Anda mengawali bisnis ya jadi mengawali bisnis usia masih muda yang saya tahu mungkin secara permodalan juga mungkin tidaklah kuat gitu apa yang pertama kali dilakukan saat itu bagaimana pun kalau kita mulai usaha ya benar-benar yang kita lakukan adalah apa sih yang ada dulu gitu ya jadi itu 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 yang kita lakukan dan saat itu ketika saya harus menghandle sebuah perusahaan yang sedang tidak baik kondisinya ya udah ya terpaksa aku jalani dengan semaksimal mungkin begitu sih intinya intinya kita menjalani itu dengan kemampuan terbaik kita gitu dengan kemampuan intinya masih sebuah perusahaan 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 itu minus berarti kita juga memulai dari minus nih betul gitu ya berarti secara keadaan justru perjuangannya jauh lebih berat ya ya dan ini mungkin catatan buat kita semua jadi kalau selama ini katakan ada orang sukses katanya wah dia begitu lahir aja orang tuanya udah punya pabrik ya kan gitu kan udah punya perusahaan tapi kalau perusahaan itu diwariskan dalam posisi minus ya sedangkan ada kewajiban nih ya untuk membangkitkan gitu kan mungkin itu apa itu kira-kira yang membuat anda ada sebuah prinsip yang saya pegang sejak dulu adalah dimana kita hidup ini punya punya jatah kegagalan yang sudah yang sudah disiapkan buat kita gitu nah jatah kegagalan ini alangkah baiknya kalau kita habiskan saat muda gitu sehingga kita percepat aja gitu kita percepat aja semakin kita banyak mengalami kegagalan jam terbang kita semakin tinggi saya rasa itu akan membuat kita menemukan hasil yang lebih baik nantinya gitu dan itu sudah saya alami gitu gitu jadi ketika ketika saya menghadapi oh saya pengen nyoba usaha ini nih usaha A ternyata kurang bagus kemudian saya melihat lagi peluang B peluang C peluang D itu ketika kita jalani terus Mas Amin jadi itu akan membawa kita ke bisnis yang jauh lebih bagus jam terbang itulah yang akhirnya mengantarkan kita ke bisnis yang akhirnya membawa kita jauh lebih baik gitu berarti dengan menerima keadaan dulu ya makanya kalau kata-kala ada orang mengatakan bahwa apapun yang diberikan ke kita ini adalah keadaan yang sudah bagus dan ini adalah sebuah takdir yang harus dijalani dan itu kalau dijalani dengan ikhlas gitu kan rupanya menghasilkan hal yang bagus juga ya lebih seperti itu terus kemudian tahukah Bek jadi setelah perusahaannya dijalankan diperbaiki dan ternyata percetakannya ini sempat menjadi yang terbesar di sekitarnya beneran Pak itu berapa tahun? kira-kira 5 tahun ya 5 tahun kita jalani kita sempat menjadi yang terbesar akhirnya kembali menjadi yang terbesar disitu dan alhamdulillah waktu itu bahkan kita diapresiasi sama sebuah bank swasta nasional yang memberikan kita sebuah achievement, sebuah penghargaan bagaimana kita memberdayakan ke orang-orang sekitar perusahaan kita wow, memberdayakan ya karena memang menurut catatan saya percetakannya Pak Asim ini termasuk yang sungguh-sungguh itu mencetak para karyawannya jadi pesaing ini adalah sebuah hal yang mungkin agak sulit kita terima ya betul, betul saya ulangi lagi ya jadi kalau katakanlah anda biasanya pimpinan perusahaan terus kemudian anda punya karyawan bahkan mungkin beberapa rahasia itu tidak akan diberikan ke karyawannya gitu loh tapi ini justru perusahaannya ya perusahaan Pak Asim ini justru melatih karyawan-karyawannya untuk kemudian bisa mandiri untuk bisa mandiri begitu ya bahkan bahasanya nih bahasanya disini itu supaya bisa menjadi pesaingnya justru gitu loh ini kan pola pikir yang saya pikir agak sedikit berbeda ya dengan orang-orang kebanyakan ya betul, itulah kenapa sampai ada bank nasional yang memberikan penghargaan ke kita karena itu, karena kita benar-benar apa ya, kita gak membiarkan karyawan kita menjadi tua, menua di perusahaan kita gitu kita didik mereka, kita latih mereka untuk menjadi pengusaha juga gitu nah, berarti itu ada kalimat berikutnya nih karena ternyata akhirnya di sekitar di sekitar percetakannya Pak Asim ini itu tumbuh percetakan-percetakan gitu loh apakah itu dulu mantan karyawan-karyawan juga tuh? bisa dibilang semua yang ada jadi di daerah Mojokerto namanya di desa Brangkal di wilayah Brangkal itu sekarang udah jadi kampung percetakan gitu ya kamu percetakan itu hampir semuanya ya karyawan kita dulunya wow itu itu benar-benar menginspirasi bos-bosnya yang percetakan itu dulu karyawan kita gitu loh saya sampai merinding mendengarnya ya karena biasanya kamu aja dulu waktu sukses buka warung bakso itu resep baksonya kan gak kamu bagi-bagi waktu itu ya gak mau, jangan sampai ada bersaing iya malah aku sempat waktu ngicipin itu agak aku muntahin dikit waktu itu ya soalnya gak liat aku pas makan oke ini tentu saja malam hari ini luar biasa sekali ya yang kita hadirkan ini adalah betul-betul sosok pengusaha muda begitu yang ternyata mengawalinya juga betul-betul dengan jatuh bangun seperti itu begitu ya kita tentu saja akan terus bersama-sama dengan macara malam hari ini yang sangat luar biasa sekali Milyarder Muda Inspiring People terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Kita akan terus menonton Terima kasih telah menonton Acara ini Terima kasih telah menonton 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 Acara ini Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton